Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di accounting session saatnya merupiahkan transaksi. Di video kali ini topik yang dibahas adalah bonds payable atau utang obligasi. Sumber buku bacaan yang digunakan adalah buku intermediate accounting IFRS edition yang ketiga. Materi tentang bonds payable itu diambil untuk yang video kali ini adalah dari chapter 14. Sebenarnya chapter 14 ini membahasnya tentang non-current liabilities, di mana nanti jenisnya ada bonds payable, notes payable, dan lain-lain. Cuman fokus di video kali ini kita akan membahas tentang bonds payable saja. Nanti akan ada bahasan tentang tipe-tipe obligasi, lalu hal-hal terkait dengan penerbitan obligasi, bagaimana valuation, penilaian, dan juga accounting jurnal transaksi dari bonds payable ini seperti apa. Dan nanti akan ada metode untuk menilai bonds payable ini menggunakan effective interest. Sedangkan untuk yang topik not payable tidak akan dibahas, cuman untuk teman-teman yang mau tahu bisa nonton video yang udah aku upload sebelum video ini. Judulnya tentang receivable. Nah, di situ memang yang dibahas adalah not receivable, cuman bisa aja diaplikasikan sebagai not payable, bedanya adalah nanti logikanya dibalik. Kalau not receivable itu kita nyatotnya sebagai orang yang memberikan utang, kalau not payable kita mencatat sebagai orang yang punya utang. Jadi, misalnya aja nanti di not receivable itu istilahnya pakai cash receive, terus interest revenue. Kenapa? Karena kita ngutangin ke orang nih. Pasti kita bakal menerima cash sebagai pembayaran bunganya, plus pembayaran jumlah pinjamannya itu, sama nanti kita akan mengakui interestnya sebagai pendapatan kita. Sedangkan kalau di not payable atau utang whistle, itu nanti bukan cash revenue, tapi cash paid. Karena kita ngutang, kita bayar bunga ke orang yang kita utangi, terus juga kita bayar nominal pokok pinjamannya. Nah, interestnya itu kita akui sebagai expense, bukan revenue. Karena kan kita ngeluarin duit buat bayar interest, gitu. Nah, hal atau topik lain yang terkait dengan bonds payable nanti juga ada extinguishment atau apa ya, bahasanya penghapusan. Jadi nanti penghapusan bonds payable ini ada topik tentang kalau melunasinya pakai cash sebelum jatuh tempo sudah dilunasi dan dilunasinya pakai cash. Ada juga yang bonds payable-nya diselesaikan, tapi dibayarnya pakai aset atau juga sekuritas lainnya. Nah, ada juga yang bonds payable-nya nanti dimodifikasi. Misal yang awalnya tingkat bunganya 10% kemudian diturunkan mungkin, atau nilai nominalnya mungkin awalnya 10 juta. Kemudian karena perusahaan yang ngutang ini nggak bisa bayar, jadi diturunin. Nah, nanti kita bahas di jangka soal. Lalu, kita akan bahas juga mengenai penyajiannya di laporan keuangan dan bagaimana analisis yang berhubungan dengan bonds payable ini. Pertama, kita butuh tahu dulu non-current liabilities ini apa sih, karena bonds payable ini kan dikategorikan di dalam non-current liabilities. Jadi, teman-teman kan ingat nih bahwa di laporan posisi keuangan, khususnya di bagian liabilitas, itu ada dua klasifikasi besar, yaitu current liabilities dan juga non-current liabilities. Kalau current liabilities itu berarti utang lancar, yang itu penyelesaiannya kurang dari satu tahun atau kurang dari satu siklus operasi. Jadi, jangka waktunya kurang dari satu tahun tadi itu atau satu siklus operasi perusahaan. Sedangkan non-current liabilities ini adalah utang-utang yang jangka panjang gitu. Jadi, jatuh temponya itu lebih dari satu tahun atau satu siklus operasi. Nah, kalau ada transaksi utang dan itu jatuh temponya lebih dari satu tahun, ini akan diklasifikasikan di dalam non-current liabilities. Salah satunya nanti bonds payable. Selain bonds payable, ada juga long-term notes payable, ada juga mortgage payable, pension liabilities, dan juga lease liabilities. Sebenarnya, untuk utang-utang yang ada di non-current liabilities ini, bisa diklasifikasikan juga di current liabilities gitu. Di AKM 2, kan kita belajar tuh di chapter 13 tentang current liabilities. Itu ada akun yang dilaporkan di klasifikasi current liabilitiesnya itu namanya Current Maturities of Long Term Debt. Long Term Debt itu nama lain dari non-current liabilities. Nah, di akun Current Maturities Long Term Debt ini, kita mecantumkan nilai dari Long Term Debt yang itu akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Misalnya, anggap aja, contohnya bonds payable nih, dia punya nilai nominalnya 10 ribu, ya kan? dibayarnya mungkin angsuran gitu selama 4 tahun, berarti sekali ngasur misal aja 2.500 euro. Nah, kita bikin laporan keuangannya di akhir tahun 2019, dan angsuran pertamanya itu yang untuk tahun 2020 ada 2.500. Nah, 2.500 euronya ini kita laporkan di kelompok current liabilities, bonds payable sebesar 2.500. Sisanya, bonds payable yang berarti 10 ribu dikurang 2.500, tinggal 7.500 itu kita laporkan di kelompok non-current liabilities, bonds payable tinggal 7.500. Nah, untuk bonds payable sendiri ini ada beberapa tipe. Pertama, ada bonds atau obligasi yang itu secure, dijamin, dan ada juga yang unsecure, tidak dijamin. contoh yang, kalau yang unsecure berarti nggak ada jaminan ya. Kalau yang ada jaminan, jaminannya biasanya apakah ada tuh yang namanya mortgage bond, itu obligasi yang ada jaminannya berupa real estate atau property. sedangkan ada juga yang lain dijamin pakai saham atau obligasi perusahaan lain. Nah, itu jenis-jenis jaminan yang digunakan dalam secure bonds. kemudian ada obligasi juga yang jenisnya term bond, berarti pembayarannya itu diakhir pada saat jatuh tempo. Sedangkan yang serial, itu bentuknya nanti angsuran. Dia bayarnya itu nggak nanti tunggu jatuh tempo, baru lunasin semua, tapi kalau yang serial bond ini, obligasinya dibayarnya angsuran gitu. Untuk yang callable bond, itu jenis obligasi yang memberikan hak kepada penerbit obligasi ini boleh untuk menarik kembali si obligasinya ini sebelum jatuh tempo. Jadi, mungkin ditarik kembali dengan pelunasan dan lain-lain. Selanjutnya, convertible bond. Convertible bond berarti obligasinya ini boleh di-convert ke sekuritas lain. Misalnya, jadi dari yang tadinya bonds, boleh ditukar nih jadi saham pada tanggal tertentu, misal. Lalu, commodity bank itu jenis bond yang boleh ditukar. Bukan boleh ditukar ya. Contohnya gini, misalnya di perusahaan-perusahaan tambang. Perusahaan tambang ini menerbitkan obligasi. Nah, di situ ada pilihan tuh. Obligasi ini boleh ditukar sama uang cash, misalnya 1.000 euro atau bisa ditukar sama 50 ons perak. Contohnya kayak gitu. Mana dari kedua syarat ini yang pada saat jatuh temponya itu nilainya lebih besar. Nah, itu yang dipilih oleh si yang minjemin duit. Berarti kreditornya ya. Ada juga jenis obligasi deep discount bond. Ini jenis obligasi yang di surat utangnya itu nggak pakai bunga. Kan kalau di surat utang biasanya ada tuh berapa persen bunganya. Nah, kalau deep discount bond ini, dia tidak mencantumkan nilai berapa persen bunganya. Jadi, zero interest. Nggak ada bunga. Cuma sebenarnya ada bunganya. Tapi implicit gitu. Misalnya di suratnya itu nominalnya 1.000 euro. Tapi si deep discount bond ini dijual harganya lebih rendah dari nilai nominalnya itu. Lalu yang registered bonds itu jenis obligasi yang di suratnya itu tertera nama pemiliknya siapa. Nah, karena ada nama pemiliknya, jadi nanti kalau misalnya mau diserahkan ke orang lain, si obligasi ini harus ini dulu, diterbitin ulang dulu, diganti namanya, atau nanti ada bukti penyerahan, kayak gitu. Sedangkan kalau yang birer coupon bonds, ini nggak ada nama pemiliknya siapa. Jadi kalau mau nyerahin, yaudah tinggal nyerahin aja. Ada juga yang income bonds. Income bonds berarti di surat obligasinya itu, si yang punya utang, kita sebut deptor, dia bakalan bayar bunganya, dan ya, bakalan bayar bunganya, dan juga nilai nominalnya itu ketika perusahaan yang punya utang tadi itu untung gitu. Misalnya aja mungkin dalam tahun ini, dia nggak untung nih, berarti belum bayar. Kalau misalnya untung, tahun depan baru bayar gitu. Sedangkan kalau yang revenue bonds, itu obligasi yang di suratnya itu, syaratnya bunganya akan dibayar dari revenue tertentu gitu. Jadi, kiblatnya ke revenue tertentu. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan issuing bonds, atau penerbitan obligasi, adalah pertama, kontrak obligasi itu dikenal dengan istilah bond indenture. Bond obligasi indenture berarti diartikan sebagai dokumen yang legal. Kemudian, di surat obligasi itu akan ada perjanjian untuk membayar jumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, ditambah sama nanti pembayaran bunga periodik pada tingkat tertentu, biasanya direpresentasikan dengan persen, lalu presentasinya ini dikalikan sama jumlah uang atau jumlah nominalnya. Nah, jumlah uang ini biasanya dikenal dengan nominal value, par value, face value, atau maturity value. Maturity value itu nilai jatuh tempo artinya. Sama, arti keempat tadi itu istilahnya sama, yaitu nilai nominal, gitu aja ya. Kalau aku nyebut nilai nominal, berarti jumlah uang yang diutangkan ini. Sedangkan bunganya nanti berapa persen dari nilai nominalnya. Nah, biasanya penerbitan obligasi ini kan bentuknya sertifikat kertas. Nah, itu bisa mempermudah yang menerbitin obligasi, misal perusahaan A pengen ngumpulin duit 10 miliar. 10 miliar itu bagi beberapa investor mungkin ada yang keberatan nih. Kalau minjemi langsung 10 miliar. Dengan adanya sertifikat obligasi bentuk kertas ini, perusahaan yang menerbitin bisa mencatuh. 10 miliar tadi dalam kertasnya itu jadi misal per kertas ada yang seribu, ada yang 10 ribu euro, ada yang 1 juta euro, gitu. jadi nanti terserah kreditornya, terserah investornya mau beli sertifikat yang nilainya berapa. Kemudian untuk pembayaran bunganya biasanya itu dilakukan per 6 bulan, setengah tahun. Jadi, semi-annual. bond ini digunakan ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk didapat, gitu. Makanya tadi dipecah-pecah supaya nggak memberatkan si kreditor dan investornya. Lalu, biasanya sebelum beli kreditor atau investor itu akan melihat daftar obligasi-obligasi perusahaan. Nah, di sini corporate bond. Karena ada juga nanti obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, government bond. Nah, nanti akan dilihat tuh di tabel daftar obligasi itu siapa issuer-nya. Issuer itu adalah perusahaan-perusahaan yang menerbitkan obligasi. Contohnya di sini ada Kodafon Group, ada Telekom Italia, lalu di kolom kedua ada Kupon. Kupon itu bunga yang tercantum di sertifikat obligasinya itu misalnya untuk Kodafon Group 5%. Untuk Telekom Italia 5,25. Nanti ada juga maturity, jatuh tempo obligasinya itu tanggal berapa, lalu price-nya, harga beli obligasinya ini. dijual di harga berapa sih? Contohnya ini ada 106,66. Nah, price ini dia bentuknya adalah persen. Jadi nanti dikali sama nominal obligasinya yang tercantum di sertifikat itu, misal sertifikat Vodafone Vodafone nilainya nilai yang tercantum di obligasi 10.000. Nah, price angka yang tercantum ini nanti kita kalikan. Kan itu kan bentuknya presentase itu 106,66. Kita ubah ke bilangan bulat dulu. 1,066 sekian itu kita kali sama nominal sertifikatnya misal 10.000 euro. Nah, jadi harga jualnya itu 10.666. Ada penambahan atau premium sebesar 666 dari nominal yang tersantum di sertifikatnya itu. yang tadi 10.000 dijualnya 10.666. Kemudian yield jadi yield ini ini adalah return yang diharapkan oleh investor jadi ataupun kreditor. Investor atau kreditor itu akan sebelum beli nanti ngitung juga resiko obligasinya berapa lalu nanti ngebandingin juga dengan obligasi-obligasi jenis lain plus bisa juga dibandingkan sama alternatif investasi lain misalnya dibandingkan beli obligasi mending gue beli saham deh returnnya lebih besar kayak gitu. Nah, ini untuk yang for the phone group jenis obligasinya itu yieldnya cuma 4,05 dari sisi investor atau kreditornya sedangkan si vodafone group nawarinya lebih tinggi jadi nanti investor atau kreditor yang mau beli obligasinya vodafone dia akan dapat interest yang lebih tinggi pembayaran bunganya itu yang diharapkan investor kan cuma 4,05 tapi si vodafone nawarinya lebih tinggi oh berarti nanti bunganya jadi jadi lebih banyak nih gitu nah itu makanya harganya jadi lebih harganya jadi lebih tinggi jadi nanti investor atau kreditornya bayarnya lebih banyak di awal tapi nanti bunganya juga lebih banyak gitu kemudian ini ada rating rating nanti huruf biasanya di rating pakai huruf gitu AA ini lebih bagus dari BB plus oh ya bisa juga dari ngelihat daftar obligasi perusahaan perusahaan ini nanti investor terserah nih mau pilih mau beli obligasi yang mana contohnya ya di vodafone group oh ini berarti nanti interest yang didapat memang lebih besar dari yang diharapkan investor tapi kan nanti harganya jadi kita jadi bayarnya lebih dari harga nominal sedangkan kalau telekom italia kuponnya itu sama sama yang diharapkan investor makanya nanti harganya diterbitkan sebesar nilai nominalnya nggak ada kenaikan nggak ada penurunan betul nah untuk lihat daftar obligasi ini teman-teman bisa cari daftar obligasi Indonesia ini aku lihatnya di web KSEI nah ini oh kalau ini obligasi pemerintah kita lihat yang obligasi korporat korporasi oke ini ada kode deskripsi nama emitter jumlah dan jatuh tempo coba kita buka ya oh ini security name obligasi AB sinermas multi finance ini penerbitnya PT AB sinermas multi finance ini nomor izinnya kali ya ini shortcode nya kayak kalau di mahasiswa itu NIM nah ini NIM nya obligasinya kemudian kemudian listing date tanggal tanggal apa tanggal tanggal daftar ya statusnya ini masih aktif nominal nilai nominal sertifikatnya itu adalah 115 miliar tanggal jatuh tempoh 14 September 2021 bunganya 10% tipe bunganya itu fix jadi tiap tahun bayar 10% dan pembayarannya itu per 3 bulan jadi kalau dalam setahun itu kan ada 12 bulan ya 12 bulan dibagi 3 bulan berarti bunganya itu dibayar 4 kali dalam setahun bentuk sertifikatnya ini elektronik lalu perusahaannya ini bergerak di sektor financial financial institution nah beberapa hal lainnya biasanya ketika penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik itu membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan lalu perusahaan yang mau menerbitkan obligasi ini juga harus mengatur siapa penjamin emisinya perlu juga mendapatkan persetujuan regulasi dari penerbitan obligasinya itu perlu audit juga dan juga nanti butuh menerbitkan dokumen prospektus namanya baru nanti mencetak sertifikat obligasinya nah berkaitan dengan harga jual obligasi itu dipengaruhi oleh beberapa hal pertama ada penawaran dan permintaan antara pembeli dan penjual lalu nanti dihitung resiko relatifnya ini untuk resiko biasanya nanti dibahas di kelas manajemen keuangan kondisi pasar keadaan ekonomi contohnya misalnya sekarang lagi masa pandemi berdampaknya gimana nih di nilai obligasinya kan bisa saja untuk perusahaan tertentu pada saat pandemi dikhawatirkan pertumbuhannya lambat nih tapi untuk sektor tertentu misalnya kesehatan farmasi perusahaan-perusahaan farmasi itu biasanya kan prospektus di masa pandemi justru malah meningkat nah komunitas investasi itu menilai atau memberi harga obligasi ini dengan nilai sekarang atau present value jadi kan bayar obligasi contohnya jatuh temponya baru 3 tahun nah dengan nominal misal 10 ribu 10 ribu di 3 tahun ke depan itu nilai sekarangnya berapa gitu kemudian untuk interest rate tingkat bunga ada 2 jenis nih pertama stated coupon or nominal rate ini artinya sama aja jadi ini tuh jurukan untuk tingkat bunga yang tertulis di dalam sertifikat obligasinya berapa persen tingkat bunganya yang ditetapkan sama penerbit obligasi dari presentase tersebut nanti akan kita kalikan sama nilai nominal obligasinya itu nah itulah nanti bunga yang akan dibayarkan lalu yang kedua ada market rate atau or effective yield ini tingkat bunga yang ada di pasar atau tingkat bunga yang menjadi harapan investor investor atau kreditor kan juga menilai tingkat bunga menurut dia itu berapa itu ada hubungannya sama nilai intrinsik nanti teman-teman belajar di manajemen keuangan nah itu nanti kita bandingin kedua jenis bunga ini nah dari perbandingan itu nanti akan mempengaruhi apa mempengaruhi nilai harga dari obligasinya itu seperti yang tadi kita bahas di list obligasi kalau ada pertanyaan berapa nilai interest atau bunga yang sebenarnya kita bayarkan itu cara ngitungnya gimana itu nanti dikalikannya stated rate sama face value nilai nominal sedangkan kalau ditanya berapa nilai interest yang dibebankan yang menjadi expand itu nanti kita mengkalikannya adalah pakai market rate-nya dikaliknya bukan sama face value nilai nominalnya tapi sama caring value nilai buku nilai buku itu kan nanti awalnya 100 ribu mungkin nanti menambah atau juga nanti berkurang sedangkan kalau face value tetap sebesar nominalnya di sertifikatnya itu 10 ribu itulah nanti yang dikalik nggak ada penurunan nggak ada penambahan beda kalau sama nilai book value nah karena kita ngebandingin market interest sama stated rate tadi kan ada dampaknya tuh contohnya kalau stated rate-nya lebih besar dari market rate ini disini nominal apa tingkat bunganya pakai 8% stated rate-nya market interest-nya gimana nih kalau lebih kecil 6% nah itu berarti obligasinya diterbitkan pada keadaan premium artinya bunga yang ditawarkan lebih besar dari permintaan yang ada di pasar jadi dampaknya harga jual obligasinya lebih mahal karena ada tambahan atau premium kalau sama antara stated rate sama market rate berarti nanti harga jualnya juga sama sama nilai sertifikatnya nominalnya itu nah ini disebut bondnya itu diterbitkan pada nilai nominal per value jadi gak ada perbedaan antara nominal sama harga jual sedangkan kalau stated rate lebih kecil dari market rate ini kan berarti yang ditawarin sama penerbit obligasi lebih rendah nih dari yang diminta oleh pasar pasar nilainya oh ini harusnya returnnya 10% tapi ternyata dapetnya cuma 8% dampaknya ke harga jual nanti harga jualnya lebih kecil gitu discount ada potongan konsep tadi itu diterapkan juga di notes receivable notes receivable itu kelompok aset contohnya ini untuk yang short term yang jatuh tempohnya kurang dari 1 tahun nah itu dicatatnya hanya lihat fast value atau nilai nominalnya aja berapa nanti dikurangin kalau sama ada allowance sedangkan yang punya jangka waktu lebih dari 1 tahun itu harus dicatat sebesar present value-nya kenapa kok yang short term nggak di present value-kan karena nanti bedanya itu cuma berapa bulan dan itu nanti kalau di present value-kan perbedaan nilainya itu nggak material nggak signifikan makanya cukup dicatat aja sebesar fast value sama kalau ada allowance ya dikurangin gitu sedangkan kalau yang long term itu perbedaan waktunya kan panjang tuh jadi butuh kita present value-kan supaya tahu nilai sebenarnya dari bond payable atau not receivable itu berapa nah ini konsepnya karena tadi kita butuh menghitung nilai present value dari bonds payable pada saat tanggal penerbitan maka kita butuh review kembali ini konsep time value of money di time value of money kita diajarkan gimana ngitung future value dan present value baik itu secara manual maupun bisa juga kita langsung lihat aja angkanya di tabel nah di angka yang ada di tabel ini udah sebelumnya udah dihitung manual dulu baru nanti diringkas dalam tabel karena kita ngitungnya present value berarti kita bisa lihat di tabel 2 dan tabel 4 juga 5 untuk yang tabel 2 ini kita gunakan untuk menghitung present value suatu nilai individual jadi contohnya kayak principal nilai nominal obligasinya itu kita mau hitung nah itu kan cuma satu kan nilainya contohnya sertifikat obligasinya itu nilainya 10 euro nah itu 10 euro yang jatuh tempo 3 tahun kemudian nilai sekarangnya berapa nah itu nanti kita kalikan dengan angka yang ada di tabel present value sedangkan untuk yang misal nilai nominal juga tapi bayarnya angsuran 10.000 jatuh tempo 3 tahun per tahun misal bayar angsuran gitu kan dari nilai pokoknya itu 10.000 bagi 3 berarti sekitar 3.000an nah itu kan bentuknya nanti tahun pertama bayar 3.000 tahun kedua 3.000 tahun ketiga juga 3.000an itu nanti bentuknya angsuran tuh nah itu nanti ngitungnya pakai annuity ini tabel 4 ataupun 5 sama juga kayak ngitung ini juga berlaku untuk ngitung interest interest kan juga gitu tuh angsuran kan bentuknya tahun pertama bayar 10% dari 10.000 euro berarti 1.000 tahun kedua 1.000 tahun ketiga juga 1.000 contohnya gitu nah ini inilah yang disebut annuity ada serial gitu dan itu boleh dihitung pakai tabel 4 atau 5 ketika nilai yang diangsur itu sama contohnya tadi sama-sama 3.000 sama-sama 1.000 nah kalau beda nanti ngitungnya satu-satu present value tahun pertama berapa tahun kedua berapa tahun ketiga berapa dan itu lihatnya nanti berarti pakai yang tabel 2 yang untuk individual value sedangkan yang ini untuk yang nilainya yang sama tadi dan berangsur-angsur lalu untuk yang bentuknya annuity ini bisa dilihat juga angsuran ataupun bayar bunganya itu di setelah tanggal transaksi atau pada saat tanggal transaksi kalau baru dibayar setelah tanggal transaksi misalnya satu bulan kemudian bayarnya nanti gitu ya itu berarti pakai yang tabel ordinary annuity sedangkan kalau bayarnya di awal angsuran ataupun bunganya itu nanti pakai tabelnya annuity do intinya fungsi tabel 4 dan 5 ini supaya kita nggak ngitung satu-satu mempresent value-kan nilainya karena nilainya udah sama jadi dibikinlah tabel 4 dan 5 ini oke tadi kan ada tiga keadaan tuh obligasi diterbitkan pada keadaan premium discount maupun par value nah ini obligasi diterbitkan pada nilai nominal atau par value artinya harga jualnya sama dengan nilai obligasinya contoh ada perusahaan santo menerbitkan obligasi senilai 10 100 ribu dolar pada tanggal 1 Januari 2019 jatuh temponya 5 tahun kemudian dengan bunga obligasi 9% dibayar setiap tahun pada tanggal 1 Januari nah pada saat penerbitan itu suku bunga pasarnya adalah 9% sama ya sama suku bunga pasar sama suku bunga obligasinya sama-sama 9% nah ini kan tadi dibilang tuh kalau misalnya bond payable itu harus di present value kan nilainya untuk yang long term debt nah 100 ribu di 5 tahun lagi yang baru akan dibayar itu kita present value kan nilai sekarangnya tuh berapa sih sekarangnya tuh kapan yaitu pada saat tanggal penerbitan karena kan kita mau ngejurnal tanggal 1 Januari 2019 selain nilai prinsipal kita present value kan juga interestnya bunganya tahun pertama bayar 9 ribu 9% dikali 100 ribu tahun kedua 9 ribu tahun ketiga juga tahun keempat dan tahun kelima nah ini kita present value kan sebenarnya bisa juga diitung satu-satu gitu kan karena kan beda tahunnya nih ini ditarik kesini semuanya ditarik dari yang 100 9 ribu tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun keempat setelah dapat nilai present value-nya berapa kemudian di jumlah itulah total yang nanti akan dicatat cuman karena ini bentuknya sama sama-sama nilainya 9 ribu gak usah kita hitung satu-satu pakai aja tabel 4 atau 5 karena ini bayarnya baru setelah tanggal transaksi which is satu tahun kemudian nah itu nanti pakai tabel yang 4 ordinary annuity nah ternyata 100 ribu yang akan kita bayarkan 5 tahun kemudian itu nilai sekarangnya hanya 64 ribu sekian sedangkan untuk bunganya 9 ribu itu kalau dikali 5 kali 5 kali pembayaran tadi ya berarti total bunga yang dibayarkan 45 ribu kalau ditambah sama nilai pokok yang harus dilunasi berarti total uang yang kita keluarkan untuk obligasi ini adalah 145 ribu nih tapi ternyata nilai sekarangnya hanya 100 ribu nah ini juga dipengaruhi sama interestnya tadi karena market rate 9% sama dengan stated rate 9% maka harga jualnya sama dengan harga nominalnya 100 ribu keadaan selanjutnya gimana kalau obligasi diterbitkan pada saat discount nah discount itu ketika diterbitkan tanggal issue issue date issue itu jumlahnya kan lebih kecil tuh kalau pada saat discount lebih kecil dari nilai nominalnya maturity value-nya sehingga yang dibayarkan oleh investor itu lebih kecil tadi sedangkan pada saat jatuh tempo yang dibayarkan ya sesuai dengan yang terutang sesuai dengan nilai nominalnya gak mungkin utangnya 10 ribu terus dibayarnya lebih atau kurang tadi kalau ada perbedaan interest rate dampaknya ke issue amount atau harga jualnya karena ada present value makanya disini disebutkan bahwa jumlah yang dibayar pada tanggal jatuh tempo lebih besar dari pada saat penerbitan kalau premium kebalikannya perusahaan akan membayar kurang dari pada saat penerbitan misalnya pada saat penerbitan kalau premium ada tambahan tuh 10 ribu ketika di present value-kan dengan market rate-nya lebih besar berarti nanti yang tadinya 10 ribu misalnya jadi 11 ribu kan ada kenaikan tuh premium sebesar seribu nah itu nanti pada saat jatuh tempo yang dibayar bukan 11 ribu tetap sebesar nilai nominalnya yaitu 10 ribu nah karena untuk keadaan diskon dan premium ini ada perbedaan nilai antara issue amount dan maturity amount maka nanti kita menghitung bondnya ini pakai effective interest method jadi nanti ada jurnal penyesuaian untuk mengamortisasi nilai diskon atau nilai premiumnya ini nilai diskonnya misal dari yang 10 ribu jadi 9 ribu berarti nilai diskonnya 1 ribu yang ini premium misal dari 10 ribu jadi 12 ribu berarti premiumnya 2 ribu nah nanti akan kita amortisasi karena butuh amortisasi itu makanya pakai metode effective interest metode effective interest ini akan membandingkan antara nilai interest expense obligasinya dengan interest obligasi yang sebenarnya dibayar kita bayar tiap periode itu berapa sih itu ya tinggal kita kalikan aja stated interest nya sama nilai nominalnya gak mungkin di surat utang tercantum 10% bunga dan nilai nominal 10 ribu lalu kita bayarnya beda gitu kan harus ngikut isi dari surat utang sedangkan interest yang sebenarnya diakui itu kita ngitungnya dari effective interest rate nya nilai market rate nya dikalikannya bukan sama face amount face amount kan udah tetap tuh 10 ribu jadi nanti nilai interest yang dibayarkan tiap periodenya sama misal 10 ribu dikali 10% ya tiap periode bayar aja 10 ribu beda kalau sama interest yang diakui sebagai expand itu berubah karena nilai sharing value nya nilai buku nya itu juga berubah ini didasarkannya tadi pakai nilai isu amount nya misalnya pada saat diskon ya bukan 10 ribu melainkan 9 ribu kemudian ada apa nilainya itu dikalikan sama effective interest lalu nilai bond interest expand selisihnya sama bond interest pack berapa itulah amortization amount yang ini akan mempengaruhi caring amount makanya nanti caring value nya itu akan berubah tuh entah menambah entah berkurang terdantung keadaan diskon atau dijual pada keadaan premium kita bahas contoh soal keadaan selanjutnya bagaimana jika obligasinya diterbitkan pada saat diskon pada saat diskon nilai pada tanggal penerbitannya itu kan diakuinya lebih rendah kan karena market rate nya lebih tinggi status nya lebih rendah jadi nilai jualnya itu lebih murah makanya pada nilai isu mon nya lebih rendah dari pada saat bayar pada saat jatuh temponya itu karena misal utangnya 10 ribu nih sesuai dengan nilai nominal yang ada di surat utang gak mungkin utangnya 10 ribu terus kita bayar kurang atau lebih gitu perubahannya itu pada saat isu mon tadi tapi nilai utangnya tetap yang dibayarkan segitu itu nah kalau pada saat premium kebalikannya karena pada saat penerbitan harga jualnya itu lebih tinggi dari nilai nominalnya maka pada saat pembayaran nilai nominalnya jelas lebih kecil karena pada saat penerbitan nilainya lebih rendah ada premium tambahan nah pada dua keadaan ini karena ada perbedaan nilai antara maturity value dengan issue amount contoh yang ini perbedaan diskonnya antara 10 ribu nilai nominal sama issue amount nya 9 ribu berarti nilai diskonnya itu adalah 1 ribu atau contoh yang premium nilai nominal 10 ribu issue price nya 12 ribu berarti premium nya 2 ribu nah perbedaan 1 ribu dan 2 ribu tadi itu akan kita buat jurnal penyesuaian untuk mengakui amortisasi premium dan diskonnya ini jadi perlahan-lahan kita sesuaikan supaya nanti hasil akhirnya sama dengan nilai maturity value nya which is 10 ribu nah amortisasi nya ini kita akan hitung pakai metode effective interest metode effective interest ini akan membandingkan antara nilai interest expense obligasinya dengan interest obligasi yang sebenarnya dibayar kita bayar tiap periode itu berapa sih nah itu ya tinggal kita kalikan aja stated interest nya sama nilai nominalnya gak mungkin di surat utang tercantum 10% bunga dan nilai nominal 10 ribu lalu kita bayarnya beda gitu kan harus ngikut isi dari surat utang sedangkan interest yang sebenarnya diakui itu kita ngitungnya dari effective interest rate nya nilai market rate nya dikalikannya bukan sama fast amount fast amount kan udah tetap tuh 10 ribu jadi nanti nilai interest yang dibayarkan tiap periodenya sama misal 10 ribu dikali 10% ya tiap periode bayar aja 10 ribu beda kalau sama interest yang diakui sebagai expense itu berubah-rubah karena nilai sharing value nya nilai buku nya itu juga berubah-rubah ini didasarkannya tadi pakai nilai isu amount nya misalnya pada saat diskon ya bukan 10 ribu melainkan 9 ribu kemudian ada apa nilainya itu dikalikan sama effective interest lalu nilai bond interest expand selisihnya sama bond interest sped berapa itulah amortization amount yang ini akan mempengaruhi caring amount makanya nanti caring value nya itu akan berubah entah menambah entah berkurang tergantung keadaan diskon atau dijual pada keadaan premium kita bahas contoh soal ya oke kita coba bahas contoh soal bond payable contoh soalnya aku ambil dari buku cuma ada modifikasi sedikit supaya bisa dibandingin gimana kalau obligasinya diterbitkan pada face value pada keadaan diskon ataupun premium diketahui disini nilai nominal obligasinya 100 ribu dolar diterbitkan 1 Januari 2019 jatuh tempo dalam 5 tahun dan bunganya dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari berarti 1 tahun 2 kali bayar bunga tingkat bunganya pada keadaan pertama tingkat bunga obligasi 8% sama dengan tingkat bunga pasar keadaan ini berarti obligasinya diterbitkan pada keadaan face value keadaan kedua tingkat bunga obligasinya 8% lebih rendah dari tingkat bunga pasar 10% keadaan ini berarti obligasi diterbitkan pada keadaan diskon keadaan ketiga tingkat bunga obligasi 8% lebih tinggi dari tingkat bunga pasar 6% keadaan ini berarti obligasi diterbitkan pada keadaan premium nah sebenarnya untuk menghitung yang part atau face value itu gak usah buat tabel kayak gini karena dia gak ada perbedaan nih kalau diskon sama premium kan ada nilai perbedaan tuh antara issued amount dan maturity amount sehingga nanti timbul nilai amortisasi sedangkan kalau yang face value ini nilai amortisasinya gak ada coba aja ya kita hitung ini sengaja aku bikin tabel supaya membuktikan aja pertama sebelum masuk ke tabel kita butuh menghitung present value dari principle atau nominal present value dari principle ngitungnya gimana principle itu kan 100 ribu nih kita kali sama nilai interest factor yang kita dapat dari tabel nah tabelnya itu bentuknya kayak gini tabel present value kita pakai tabel 2 karena nilai nominalnya yang mau kita hitungkan cuma individu nih nilainya cuma 1 aja 100 ribu 100 ribu ya tadi dan itu kita butuh tahu berapa persen bunganya dan periode pembayarannya kan tadi diketahui nilai tingkat bunganya itu kita lihatnya tingkat bunga pasar ya kalau mau present value sama tuh sama dengan tingkat bunga obligasinya sama-sama 8% cuman karena pembayarannya 2 kali dalam setahun berarti 8% itu harus kita bagi 2 makanya disini tingkat bunga yang dipakai 4% lalu n periodenya itu 10 kan jatuh temponya 5 tahun sedangkan 1 tahun itu bayarnya 2 kali jadi periodenya itu 5 tahun dikali 2 2 kali pembayaran makanya bunganya 4% n nya 10 kita lihat nih di tabel 2 present value bunga 4% n nya 10 ini n lihatnya disini n nya kan 10 bunga nya 4% nah berarti angka yang dipakai adalah yang ini 0, 67556 nah itu kita kali sama nilai nominalnya 100 ribu jadi present value principal nya 5 tahun kemudian itu nilai sekarang nya hanya sebesar 67.556 oke present value principal selesai lanjut present value interest nya karena dibayar 2 tahun sekali eh 2 kali setahun bunganya 4% ini bunganya pakai yang market cuman memang disini karena stated rate sama market rate nya sama jadi biar gak bingung ketika mempresent value kan yang dipakai adalah tingkat bunga market n nya 10 yang present value interest rate itu pakai tabel 4 kan dia bayarnya nanti nih ada tabel 5 juga yang we tidur seperti yang aku udah jelasin tadi karena bayarnya di periode setelah tanggal transaksi berarti pakai yang ordinary annuity 4% periode nya 10 berarti angka interest factor nya yang dipakai adalah 8,11090 8,11090 oke pas dan ternyata bunga yang dibayarkan itu harusnya setiap bayar 4.000 4% dikali 100.000 4.000 dikali 10 kali bayar berarti 40.000 nah 40.000 di 5 tahun ke depan itu sekarang nilainya cuma bukan di 5 tahun ke depan karena bayar bunga itu kan per tahun kita mem present value kanya beda-beda jadi yang total interest yang harusnya kita bayar itu selama 5 tahun nilainya 40.000 ketika di present value kan nilainya cuma 32.000 sekian kemudian antara present value principal sama present value interest kita tambah gitu nah ini kalau dibulatkan sebenarnya nilainya sama-sama kayak nilai nominalnya gak ada beda inilah kenapa ketika penerbitan obligasi bunga obligasinya sama dengan bunga pasar nilainya akan sama harga jualnya coba kita masukin ke tabel apa effective interest method ya ini buat schedule pembayaran bond caring amount pada saat penerbitan itu harga jualnya kan kita catet tuh sebesar berapa 100.000 ini nah ini yang tadi udah aku bulatin ini yang belum beda tapi bedanya gak signifikan kan kemudian kita hitung cashpadnya berapa untuk 1 Juli 2019 kita kan bayar bunga tuh seperti teorinya tadi ngitung cashpad adalah nilai nominal fast value dikali sama bunganya bunga yang digunakan adalah stated rate nya karena tadi bayarnya setahun dua kali pada tanggal Juli mulai 1 Juli dan bayar lagi nanti 1 Januari setiap 1 Juli dan 1 Januari nah itu 8% nya dibagi dua 4% 4% dikali 100.000 nilai fast value nya berarti cash yang dibayar itu adalah sebesar 4.000 lalu lalu interest expand nya interest yang kita akui sebagai expand nilainya apakah sama dengan 4.000 tidak karena interest expand ini kita keyblad nya ke market rate bukan stated rate dan yang dikalikan juga bukan sama fast value nya melainkan carrying amount terbaru carrying amount terbaru berarti yang tanggal 1 Januari 2019 kita kali sama ini kebetulan aja ya sama market rate dan stated rate nya sama-sama 8% tetap dibagi 2 juga karena bayarnya 2 kali dalam setahun hasilnya segini kemudian selisi antara cash rate sama interest expand itu kita hitung nah kita kurangin 4000 dikurang 3000 sekian ini beda tapi bedanya gak signifikan ini kalau kita bulatkan hasilnya 0 gak ada beda nah 0 kan ini apa biar perbandingan aja gitu nah kemudian carrying amount terbarunya ini carrying amount yang kemarin kita tambah sama perbedaan selisi antara cash rate dan interest expand nya ini ini harusnya nambah gak sih ya ini harusnya nambah nih karena kan fungsi dari amortisasi selisihnya itu supaya nilai pada saat terbit itu sama sama dengan nilai nanti yang akan dibayarkan ketika jatuh tempo which is 100.000 berarti kita tambah perhitungan selanjutnya di baris ketiga untuk 1 Januari 2020 juga gitu jadi cash cash paid nya tetap gak mungkin berubah kita bayar bunga nya sesuai dengan nilai nominal dikali sama bunga yang ada di surat obligasinya itu interest expand nya hitung nya kayak tadi sama presentasinya cuman bedanya ini kiblatnya ke caring amount paling terbaru ini harusnya ditambah nah sampai nanti di akhir ini kalau di rounded dibulatin sama-sama 100.000 ya kan sama kayak nilai nominalnya ini nilai nominal 100.000 makanya gak usah bikin apa gak usah bikin schedule kayak gini tabel kayak gini karena nanti interest expand nya itu sama seperti cash paid nya kalau di rounded juga sama ada beda beda tapi bedanya sangat sedikit gak signifikan ini kalau di rounded malah 0 nah ini bisa tuh kita buat jurnal entry jurnal pertama 1 januari 2019 itu kan mencatat penerimaan cash nih karena obligasi kita dibeli kita dapat cash ada investor atau kreditor yang ngasih utang ke kita kita akui debit cash sebesar 100.000 sesuai dengan harga jualnya kemudian bond payable kredit kita mengakui adanya utang obligasi kita punya utang nih utang obligasi sebesar 100.000 juga balance harus balance ya kalau jurnal antara debit dan kredit kemudian mulai bayarnya tuh 1 Juli 2019 bayar bunga pertama kita akui jurnalnya itu nanti interest expense kita akan bayar bunga nih bunga itu kita akui sebagai interest expense 1 Januari oh 1 Juli nah kreditnya cash 4.000 4.000 juga jurnal mencatat pembayaran bunga ini sama dari 1 Juli 2019 sampai 1 Januari 2024 jurnalnya jurnalnya interest expense kreditnya cash nilainya juga sama nah lanjut aja ke tanggal terakhir ya 1 Januari 2024 2024 ini di tanggal ini selain bayar bunga ini kan juga tanggal jatuh tempo nih ini copy aja kita nyatet jurnal pembayaran bunga sama satu lagi jurnal penelunasan jurnal penelunasan berarti nanti bond payable yang tadinya di kredit kita punya utang karena mau dilunasin ya berarti kita debit jadinya 0 udah gak ada utang lagi kreditnya kita bayar utang pakai cash berarti cashnya keluar jadinya kita kredit besar 100 ribu sesuai dengan nilai bond payable yang di utang ini gitu lanjut ke keadaan kedua keadaan kedua ini kalau diskon ya tadi tingkat bunganya itu 8% untuk tingkat bunga obligasi tingkat bunga pasarnya 10% sama stepnya present value principal bedanya disini adalah nilai interestnya ketika mau present value nilai interest yang dipakai itu adalah yang market rate market rate nya kan tadi 10% dibayar 1 tahun 2 kali berarti 10% nya harus dibagi 2 karena tingkat bunga itu dinyatakan dalam tahunan berarti kalau bayarnya 2 kali dalam 1 tahun kita harus pecah jadi 2 jadi yang tahunannya 10% yang per semesternya per 6 bulannya itu 5% periode 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 10% tadi 5 tahun dikali 2 kali bayar jadi 10% periode 100 ribu nilai nominalnya dikali sama nilai interest factor untuk present value of interest lihat tabel 2 tadi interest 5% periodenya 10 berarti angka yang dipakai adalah 0,61391 udah bener ya dikali ternyata hasilnya 61 ribu sekian lebih rendah dari nilai nominalnya kemudian present value interestnya kita sama pakai yang market rate nya 5% dan periodenya 10 bayar bunganya kan berarti nah sedangkan untuk jumlah yang dijadikan dasar perhitungan itu nggak pakai market rate tapi interest yang kita bayarkan cash dari interest cash paid nya sehingga pakai yang 8% 8% bagi 2 dikali 100 ribu kan 4 ribu yang kita bayarkan itu kita present value card cuma tabelnya aja yang pakai 5% pakai tabel 4 5 10 7,72173 sudah benar ternyata persen value 30 ribu sekian nah ini ditambah sama ini hasilnya ini 92 ribu sekian berarti ada selisih ini sebesar 7 722 32,08 dolar didapat dari nilai nominalnya dikurang sama harga jualnya itu nah ini selisihnya adalah diskon potongan dari sini kita buat jurnal eh bukan jurnal tabel schedule pembayaran bond pakai effective interest method 1 Januari tanggal penerbitannya kita mengakui nilai bond payable nya itu sebesar present value nya itu yaitu 92 ribu sekian ini kemudian kita hitung cash paid nya untuk cash paid itu tiap pembayaran sama ya sama-sama 4 ribu 4 ribu itu tadi 8% interest stated rate nya dibagi 2 kali bayar jadi 4% per kali bayarnya nilai nominalnya 100 ribu jadi sekali bayar mungah 4 ribu untuk interest expand nya kita pakai carrying amount terbaru dikali sama market rate market rate nya kan 10% dibagi 2 kali bayar jadi perbayarnya 5% 5% dikali carrying amount terbaru hasilnya 4.613,90 dolar perbedaan antara interest expand dan cash paid nya adalah 6.000 sekian 6.113 nah ini kemudian kita tambah ke carrying amount yang sebelumnya jadi kenapa ditambah supaya nanti hasil akhirnya itu sama seperti nilai nominalnya karena di akhir nanti pelunasan mungkin nilai obligasinya 100.000 kita cuma ngelunasin 99.000 doang gitu eh 92.277 aja gitu ditambah nih yang ini ditambah ini di kolom selanjutnya 1 Januari 2020 kita bayar bunga 4.000 interest expand yang diakui udah beda lagi karena pakai carrying amount terbaru setelah ada penambahan discount amortize masih sama market rate 5% hasilnya adalah interest expand 4.600 sekian perbedaannya selisih antara cash paid dan interest expand 6.040 54.59 dolar nah ini kita tambah lagi sama carrying amount terbaru sebelumnya sampai nanti di akhir sama ya perhitungannya konsepnya kayak tadi dari sini kemudian ke sini ke sini ke sini lalu ke sini sini lagi gitu jadi ngitungnya per tanggal pembayaran karena kan kita ngejurnalnya per tanggal nah di akhir ini kalau mau dirondet dibulatkan itu kan cuman 99.999 kurang 1 dolar nah itu di interest expand nya ini kan gak mungkin di otak-atikan cashback nya itu bisa marah yang utang orang bunganya 4% dikali sama nilai nominal itu yang harus dibayar sesuai ketentuan obligasi kenapa ditambah-tambah gitu kan dan di adjust disesuaikan itu di interest expand nya ini berarti kurang 54 ya nah kita tambah tuh di sini tambah 0,54 oh salah 0,56 nah hasilnya jadi sama seperti nilai nominalnya sama-sama 100 ribu gitu jurnalnya tanggal 1 Januari mencatat penerbitan bond obligasi nilai yang dicatat adalah sebesar nilai present value bond nya ini adalah nilai jualnya oh nilai present value nya bisa jadi mungkin nilai jualnya gak tau nih bisa aja ada ketentuan lain ya aku lupa present value nya 92.278 lalu 1 Juli ini yang agak beda dari sebelumnya karena yang di par value kan gak ada amortisasi itu nilainya yang ini ada nah cara ngejualannya itu debitnya interest expand sesuai dengan yang ada di kolom interest expand tanggal 1 Juli 2019 nilainya 4.613 kemudian bayar cash nya ya sesuai dengan ketentuan 4.000 tiap kali bayar lalu selisihnya itu ambilnya dari discount amortize ini yaitu 613 kenapa di kredit karena tadi ini bond payable awalnya kan 92.000 nah kita tambah tuh nilainya pelan-pelan sampai nanti di akhir nilainya jadi 100.000 yang ini karena mau dilunasi lunasinya harus sebesar nilai nominalnya lalu di tanggal 31 Desember itu ada jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga yang udah boleh diakui nih kan ini untuk yang 1 Juli itu bunganya periodenya mulai 2 Januari sampai 1 Juli dibayarnya tanggal 1 Juli kan jurnalnya seperti ini kemudian untuk bayar bunga selanjutnya itu kan baru di tanggal 1 Januari 2020 sedangkan periodenya itu mulainya 2 Juli sampai tanggal 1 Januari 2020 nah 2019 itu kita udah boleh tuh nyatat expand ingat konsep expand recognition pengakuan expand expand harus diakui 1 periode dengan ketika diperolehnya revenue disini gak ada revenue tapi artinya pada saat apa namanya ini harus udah diakui di tahun 2019 nih karena periodenya mulai 2 Juli sampai 1 Januari 2020 itu selisihnya cuma 1 hari sama 2019 jadi ya lebih afdal ketika diakui di tahun 2019 untuk interest expand nah ini diambilnya untuk perhitungan di tanggal 1 Januari 2020 kita gak mencatat cash karena kan bayarnya baru 1 Januari 2020 kita nyatatnya masih dalam bentuk utang bunga sebesar 4 ribu sisanya selisihnya itu bon payable ini nilai amortisasi diskonnya terus nanti baru tanggal 1 Januari 2020 kita melunasi utang kita yang udah kita akui nih interest expand di tahun 2019 tanggal 31 Desember tinggal kita dari yang kredit kita debit 4 ribu lalu karena bayar cashnya keluar 4 ribu 1 Juli sama 31 Desember kemudian juga masih harus ada jurnal penyesuaian sampai lanjut aja ke 31 Desember 1 Januari 2024 kemudian bayar interest payable nah 1 Januari 2024 ini selain bayar kan kita juga ngunasin tuh itu nanti lunasinya bonds payable nya yang awalnya 92 277 kemudian ada jurnal untuk mengakui discount amortize sama-sama di sisi kredit kan berarti bertambah tuh pelan-pelan jadi jumlahnya bertambah terus sampai akhirnya bonds payable nilai di sisi kreditnya 100 ribu lalu kita lunasi kita pindah ke sisi debit supaya nol sama-sama nilainya 100 ribu karena pelunasan kreditnya cash 100 ribu juga lanjut kondisi premium kondisi premium nilai obliga apa tingkat bunga obligasi 8% tingkat bunga pasar 6% berarti kita hitung present value prinsipelnya kita nilainya itu pakai market rate kan 6% di bagi 2 3% n-nya masih sama 10 100 ribu nilai nominalnya atau nilai prinsipalnya kita kali sama interest factor 3% 10 periodenya berarti 8 oh maaf pakai tabel 2 0,7 4409 nah itu kita kali nilainya 100 ribu di 5 tahun ke depan itu nilai sekarang di tingkat market rate 6% adalah 74 409 present value bunga sama 3% sesuai interest market rate-nya kalau untuk angsurannya pakai ini stated rate nah nilai interceptor yang digunakan itu nyarinya di tabel 4 3% n-nya 10 berarti 8,53020 benar ya nah itu kemudian baru kita jumlah hasilnya ternyata lebih tinggi sesuai dengan teori yang sudah kita bahas nominalnya kan 100 ribu ternyata present value-nya lebih besar yaitu 108 1529,80 berarti ada tambahan sebesar 8 ribu sekian nah kita buat schedule pembayarannya pakai metode effective interest carrying amount 1 januari 2019 kita ngejurnalnya sesuai dengan harga jualnya atau present value-nya yaitu 108 sekian ini lalu cash path-nya masih sama cara cara ngitungnya nilai nominal face value dikali sama ingat pakai stated rate kalau ngitung cash pay kalau ngitung interest expand baru pakai market rate dikali sama carrying amount kemudian kita selisih selisih keduanya ini berapa nah selisihnya ini karena ini nilainya lebih besar dari nominal maka kita kurangkan pelan-pelan supaya akhirnya nanti jadi sebesar nilai nominalnya beda ya kalau tadi kita tambah ya kan carrying amount kita tambah 92.000 ditambah 613 lalu selanjutnya 92.891 ditambah 644 dan seterusnya kita tambah sampai akhirnya 100 kalau yang ini kita kurang nanti dampaknya ke menjurnalnya dari di sebelumnya di sisi kredit karena kita tambah jadi di sisi debit supaya berkurang nilainya sama konsep ngitungnya tadi cuman bedanya ini di di kurang ya nah ini kalau di ronde itu belum 100.000 jadi jadi kita bisa melakukan penyesuaianya disini kurang berapa tuh 54 ya ditambah 0,54 dah pas 100.000 jadi nanti interest expandnya 3,029 65 jurnalnya sama debit cash karena kita nerima utangan kita dapat duit nih yang bisa kita yang diutangkan ke perusahaan 108.530 sesuai present value kreditnya bonds payable 108.530 bayar bunga 1 Juli interest expand sebesar sesuai tabelnya tadi 1 Juli 2019 interest expandnya 3.255 89 kemudian cashnya sesuai dengan ketentuan di surat nah selisih keduanya ini kita debit kenapa didebit karena tadi bonds payable itu kan normalnya di sisi kredit kita mengurangin nih makanya kita debit bond payable sebesar 744 dari yang tadinya awal 108 kemudian dikurang segini dikurang segini dikurang segini terus sampai nanti akhirnya hasilnya itu tinggal segini lalu kita debit semua supaya tinggal 100 ribu apa hasilnya 0 31 Desember tetap nyatet jurnal penyesuaian untuk mengakui expand di tahun 2019 karena sudah boleh diakui nih periodenya mulai 2 Juli ngitungnya sampai 1 Januari cuman 1 Januarinya cuma kehitung 1 hari sedangkan sisanya di tahun 2019 berarti kan lebih tepat untuk diakui di tahun 2019 daripada di tahun 2020 untuk yang interest expand karena belum bayar ya interest payable nanti di tanggal 1 Januari jurnalnya tinggal melunasi interest payable kreditnya cash di akhir kita ngitung kita menjurnal pembayaran bunga dan juga pelunasan bond payable gitu ini aku menjurnalnya gak semua ya cuman sampai tahun 2021 aja langsung loncat ke tahun akhir biar gak lama nah ini kalau mau dibandingin ini pada saat penerbitan itu nilainya 100 ribu yang ini lebih rendah kita ngomongin dari dari sisi perusahaan yang utang berarti ini pada saat diskon kita nerima duit dari investor sama kreditor itu lebih kecil dari nilai nominalnya sedangkan pada saat premium kita nerima duitnya lebih besar 108 nah untuk cashpadnya sama sesuai dengan aturan nilai nominal dikali sama stated rate interestnya yang beda interestnya untuk yang fast value sama kayak cashpadnya jurnalnya nanti interest expand kreditnya cash kayak ini kemudian untuk yang periode discount kita bayar bunganya sama cashpadnya sama semua ya 4 ribu interest expandnya yang kita akui lebih besar daripada si fast value dan juga daripada saat premium dampaknya interest expand itu kan nanti kita ngelaporkannya di laporan laba rugi otomatis karena pengurangnya besar nanti revenue-nya jadi lebih kecil gitu sedangkan yang pada saat premium interest expandnya lebih kecil nih dari face value dan discount nah nanti revenue-nya juga jauh lebih besar gitu karena pengurangnya interest expand itu kan ngurangin revenue itu pengurangnya kecil jadi nanti revenue-nya besar kita coba bahas contoh soal akan ada dua contoh soal yang juga diambil dari buku intermediate accounting yang pertama adalah soal exercise 14.8 disini diminta untuk menjurnal dan juga menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan transaksi obligasi atau bond pada 30 Juni 2018 ada perusahaan Mekius itu menerbitkan 5 juta nilai bondnya itu face value artinya nilai nominal bondnya dengan tingkat bunga bondnya adalah 13% kita sebut kupon lalu umur obligasinya adalah 20 tahun nah untuk nilainya sendiri itu adalah 5.376.150 itu termasuk yieldnya yieldnya 12% jadi inilah nilai yang akan didapat oleh Mekius kan dia yang menjual dia yang menerbitkan surat utang berarti si Mekius yang utang dia menerbitkan surat obligasi dengan harapan dapat pinjaman dari yang beli itu nah yang beli itu bayarnya segini dengan nilai 5.376 kenapa lebih besar dari nilai nominal hutangnya ini kan nilai dokumennya ya nilai nominalnya 5 juta yang dibayar 5 sekian ini itu karena market rate atau yieldnya lebih kecil daripada stated rate atau kuponnya jadi ini berarti diterbitkan dalam keadaan premium dimana kita market rate nya kan cuma 12% tapi Mekius menerbitkan bond dengan menawarkan bunga yang lebih tinggi sehingga harganya harga bondnya itu menjadi lebih mahal gitu karena apa karena nanti yang beli bakalan dapat bunga juga yang lebih banyak yaitu sebesar 13% dibandingkan dengan harga nilai pasarnya 12% oke the bonds pay semi nuli jadi obligasinya itu dalam kontraknya adalah untuk bunganya dibayarkan tengah tahunan pada 30 Juni dan 31 Desember langsung kita bahas poin per poin poin yang A diminta menyiapkan jurnal entries atau jurnal umum untuk mencatat beberapa transaksi berikut transaksi pertama menerbitkan obligasi atau bond pada 30 Juni 2018 catatnya gimana pada 30 Juni itu untuk mencatat obligasi yang diterbitkan Mekius akan mencatat cash kenapa cash didebit karena dia mengeluarkan surat utang nah itu kan dia dapet duit dari yang beli dari yang mengutangi makanya dia dapet cash sehingga cashnya didebit senilai senilai ini bukan senilai nominal lagi tapi sesuai dengan harga yang apa yang terdampak oleh market rate jadi nilainya yang dibayarkan adalah 5 juta sekian bond payable nya pun nilainya jadi sekian gitu selanjutnya the payment of interest and the amortization of the premium oke bayar bunga dan juga mengakui amortisasi premiumnya pada 31 Desember 2018 jurnalnya seperti apa pertama kan kita bayar bunga nih nah untuk menghitung berapa bunga yang dibayar itu sesuai dengan kontrak atau ketentuan yang ada di apa dokumen obligasinya gitu how do you calculate the amount of interest that is actually paid bagaimana menghitung jumlah interest atau bunga yang sebenarnya dibayarkan oleh si penerbit obligasi karena dia yang utang nah itu tinggal kalikan saja stated rate kupon kan ada market rate ada stated rate berarti ini pakai yang stated rate dikali sama fast value of the bond nominal dari bondnya masuk akal ya logikanya gini kamu punya surat utang disitu sudah ada ketentuan bahwa nilai utangnya itu 5 juta nah dengan bunga yang harus dibayarkan per tahunnya itu sebesar 13% tadi berarti bunga yang akan dibayarkan oleh makias kan dia yang utang dia yang menerbitkan surat utangnya itu kemudian nanti dibeli sama orang nah itu si makias akan bayar nilai bunganya per pertengah tahunan ya tadi berdasarkan kontraknya itu nah itu ya sesuai dengan yang ada di dokumen gitu jadilah cashnya nanti yang harus di keluarkan oleh makias untuk bayar pemilik pemilik itu maksudnya yang beli bond nah itu adalah 325 didapat dari mana nominal utangnya yang ada di dokumen itu 5 juta dikali sama persentase bunganya dikali sama porsinya porsi bunganya itu kan bayarnya per tahun per tahun 12 bulan kalau tengah tahunan berarti 6 bulan jadi 6 bulan banding 12 oke dapatlah 325 ribu lalu untuk yang interest rate jadi pengeluaran bunga yang diakui expand kan nanti mengurangi revenue nah itu sebenarnya expandnya berapa sih untuk interest expand berbeda dengan nilai bunga yang dibayarkan untuk interest expand sendiri dia pakenya nanti market rate dikalikan sama caring value of the bond nilai buku dari obligasi nilai buku yang terbarunya berapa gitu dikali sama market rate itu yang tadi 12% berarti nah nilai buku untuk tanggal 31 Desember itu masih 5 juta sekian ini jadi 5 juta sekian ini kemudian dikali sama market rate 12% dikali sama porsinya sedangkan untuk amortisasinya ini karena diterbitkan dalam keadaan premium berarti amortisasinya amortisasi premium kalau diterbitkan dalam keadaan diskon nanti berarti amortisasi diskon cara dapet amortisasi premium gimana yaitu tinggal diselisihkan aja yang antara cash sama interest expand nah itu selisihnya berapa sama dengan nilai amortisasi premium untuk tanggal 31 Desember 2018 which is itu dalam periode 6 bulan yaitu dari 30 Juni sampai 31 Desember nah amortisasinya itu nanti dampaknya ke bond payable bond payable nanti berkurang kenapa berkurang karena kan diamortisasi itu nilai yang 376 ini kemudian diamortisasi atau diturunkan nilainya pelan-pelan sehingga bondnya dari yang kredit kita debit kita debit supaya berkurang nah oke selanjutnya poin yang ketiga ini kemudian kita perlu bayar bunga lagi di tanggal 30 tapi tahun 2019 kita udah bayar bunga dua kali yaitu 30 Juni 2018 sama Desember 31 tahun 2018 sekarang udah pindah tahun ada kewajiban kita untuk bayar bunga di tanggal 30 lagi di tahun 2019 nyatetnya sama cashnya masih sama ya yang dibayarkan itu adalah sebesar nilai nominal dikali sama bunganya terus jangan lupa portionnya untuk berapa bulan bunganya itu dibayarkan kalau 6 bulan berarti 6 per 12 untuk interest expand ini rumusnya masih sama ya market rate dikali carrying amount terbaru dari seabornnya carrying amount terbarunya udah berubah bukan 5,376 lagi karena ini nilai buku bond payable pada 30 Juni ya kan belum ada lagi transaksi yang berkaitan dengan bond payable sehingga nilainya masih segini tapi untuk yang periode tahun 2019 itu bond payable nya udah berubah nilainya jadi yang 5,376,376 sekian ini udah berkurang 2431 nah itulah nilai buku bond payable terbaru nilai buku itu maksudnya nilai apa saldo akhir si bond payable nya itu kalau teman-teman masih ingat di akutasi pengantar habis ada jurnal kan kita posting tuh setelah posting kan kita pasti ngitung oh saldo setelah posting tuh berapa kan nah itu jadi nilai carrying amount terbaru dikalikan sama market rate sama porsinya untuk selisihnya diakui sebagai amortisasi premium dengan mendebit bond payable lalu tanggal 31 kita bayar jadwal bayar bunga lagi interest expand nya sama ngitungnya cuma bedanya nanti carrying amount nya berubah lagi sudah berkurang pada 30 Juni ini bond payable nya berkurang 2 kali dikali 12 dikali ini cash nya masih tetap sama tinggal ini amortisasi nya selisih antara cash yang dibayar sama interest expand selanjutnya yang B itu so the proper statement of financial position presentation for the liability for bonds oke nah dari transaksi itu dari yang transaksi A itu kemudian kita diminta untuk kalau mau melaporin di laporan posisi keuangan atau statement of financial position bond payable itu nilainya jadi berapa gitu nah nanti di posisi laporan posisi keuangan bond payable nya itu kan umurnya 20 tahun berarti masuk ke dalam kelompok non current liabilities ingat current itu adalah aset atau kalau dalam hal ini liabilitas yang umur utangnya itu kurang apa kurang atau sama dengan 1 tahun itu kalau current kalau non current itu umur utangnya lebih dari 1 tahun nah ini kan umurnya 20 tahun jadi dan oh ya pada 2019 tanggal 31 itu berarti udah bondnya itu sisa umurnya tinggal 19 atau 18 tahun gitu ya tadi kan 1 tahun oh berkurang 1 tahun setengah dari Juni 2018 ke Desember 2019 berarti berkurang 1 setengah tahun jadi umurnya tinggal 18,5 nah itu kan masih masih lebih dari 1 tahun nah itu berarti bond payable nya masih dalam kelompok non current liabilities berapa yang dilaporkan nilainya tinggal kita lihat aja jurnalnya yang awalnya bond payable nya dicatat segini di sisi kredit kemudian berkurang 3 kali nah itu nanti jadi saldo akhir bond payable yang harus dilaporkan di laporan posisi keuangan lanjut ke poin C provide the answer oke nomor 1 jumlah jumlah atau nilai dari interest expand yang akan dilaporkan untuk tahun 2019 itu tuh berapa sih nah interest expand disini oh ya itu masuknya ke laporan laba rugi nanti laporan laba rugi kan melaporkan segala revenue dan expand tuh nah untuk revenue dikurangin sama expand yang berkaitan sama aktivitas produksi kemudian jual dan beli nah itu nanti dapat lah tuh revenue dikurang expand sama dengan income from operation karena ini interest expand nya adalah bukan dari kegiatan operasional tapi kegiatan financing pembiayaan makanya nanti ditaruhnya di bawah setelah income from operation interest expand dia termasuk financing cost nilainya berapa kita hitung aja selama 2019 itu kita nge-journal interest expand nilainya berapa aja oh ternyata ini sama ini ditambah sama-sama debit kan berarti digabung alias ditambah oke selanjutnya determine the total cost of borrowing over the life of the bond total total cost oke jadi total cost nya itu biaya biaya kan dia pinjem duit nih pinjem duit nah itu tuh cost pinjamannya tuh sebenarnya dapetnya tuh berapa sih untuk keseluruhan berarti selama 20 tahun tuh sebenarnya dia harus ngeluarin cost berapa untuk utang dalam obligasi ini gitu kita kita hitung aja total interest yang harus dibayarkan total interest to be paid itu berapa sih berarti kan 15 eh 15 5 juta nilai nominalnya dikali sama bunga kuponnya itu yang ada di dokumen yaitu 13% dikali 20 tahun jadi selama 20 tahun itu bunga yang harus kita bayarkan adalah 13 juta lalu karena ini kita menerbitkan bond dalam keadaan premium which is kita menawarkan bunga lebih besar daripada bunga pasarnya maka ada nilai premiumnya yaitu 5 juta selisihnya aja 5 376 150 itu dikurang sama nilai nominal nah dapetlah segini kenapa dikurang karena tadi kita menjual lebih lebih ini kita menawarkan sesuatu yang lebih wah gitu dibandingkan yang ditawarkan pasar otomatis harganya juga sedikit lebih mahal tapi dengan sedikit lebih mahal yang beli obligasi di perusahaan makias juga mendapatkan return berupa pembayaran bunga yang lebih mahal juga gitu ya itu sebesar 13 juta kalau pakai bunga pasar nanti orang yang beli obligasi cuma dapat 12 juta gitu kan jadi ya sebenarnya orang yang beli obligasi itu hemat bukan hemat untungnya kurang lebih 1 juta dikurangi 300an ini kurang lebih 600an dibandingkan sama harga pasar gitu oke habis itu soal selanjutnya selanjutnya kita bahas contoh soal yang kedua dari buku yaitu soal praktis 14.9 ini kasusnya adalah menerbitkan obligasi diantara tanggal pembayaran bunga dan juga nanti ada kasus pembelian kembali obligasi yang sudah dijual nah itu kalau sebelum sebelumnya itu kita bahasnya adalah menerbitkan obligasi kebetulan tanggalnya itu pas antara awal waktu atau akhir waktu gitu ya maksudnya awal waktu itu sebelum bayar bunga itu full periodenya atau akhir waktu pada saat tanggal pembayaran bunganya intinya pas sama perhitungan periode bunga gitu misalnya kalau dia bayar 6 bulan nah itu bisa kita hitung full 6 bulan tuh bunganya atau kalau dia bayarnya tahunan bisa kita hitung full periodenya 12 bulan tapi kalau diterbitkannya diantara diantara waktu pembayaran bunga mungkin di tengah-tengah atau hampir di akhir atau satu bulan di awal itu seperti apa gitu nyatetnya yang ini ada informasi transaksi dari tanggal 1 Juli 2019 sampai 31 Desember diminta untuk menjurnal tanggal 1 Juli itu ada bond payable utang obligasi dengan par value-nya adalah 900 euro yang mana itu mulai tertanggal bond payable-nya itu adalah 1 Januari 2019 jadi udah 6 bulan kebelakang nah pada 1 Juli itu terjual dengan harganya itu tingkatannya adalah 112,29% berarti ini nanti harganya lebih besar dari nilai nominal kalau sama dengan nilai nominal kan berarti hanya dibeli 100% kalau harganya 112 ribu berarti harganya akan lebih mahal 12% sekitar 12% lebih kan plus juga nanti ada accrued interest yang harus dibayar dengan market rate bunga pasar atau yield itu 10% untuk coupon-nya sendiri atau stated rate bunga bond-nya itu adalah 12% untuk bunganya dibayar secara tahunan setiap tanggal 1 Januari nah jatuh tempelnya 1 Januari 2029 berarti umur bond-nya itu dari 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2029 kurang lebih 30 tahun umurnya use interest expense account gunakan akun interest expense untuk meng-accrued interest oke paling mudah pertama kali adalah kita cari nilai bond payable nya dulu nilai bond payable pada saat penerbitan itu berapa sih dan itu kan caranya adalah dengan mengalihkan dengan nominal dikalihkan sama harga belinya yaitu 112,290% jadi dapatlah harga jualnya maksud saya kan kita menerbitkan surat utang kemudian dipilih sama pihak lain nah harga jualnya ternyata sebesar 1 juta 10.610 sudah dapat kemudian kita intung interest expense untuk di-accrued nah itu ini kenapa pakai akun ini padahal di transaksi sebelumnya itu kan gak ada ya pada saat penerbitan pakai akun interest expense menjurnalnya itu nah ini adalah untuk mengakui bunga selama waktu sebelum ini tanggal pembelian which is yaitu mulai 1 Januari 2019 sampai 1 Juli kan ini baru kebelinya baru terbit baru kebelinya di tanggal 1 Juli kan nah selama 6 bulan itu kita akui harusnya kalau misalnya mulai dari 1 Januari 2019 itu harusnya kita kemarin bayar bunga berapa sih nah itu bisa dilihat bayar bunganya itu adalah ini actual inter eh bayar bunganya itu 900 ribu dikali sama 12% bunga kuponnya ya kan supaya actual interest itu nilai bunga yang dibayarkan secara cash gitu kan ada juga yang interest ini yang dikalikan sama market rate nah ini interest expand yang disini adalah actual interest nya oh kalau kemarin 6 bulan kita udah terbitkan sebenarnya kita tuh bayar bunga berapa gitu jadinya kan nominal dikali sama kuponnya itu cuman karena waktunya 6 bulan jadi pakai porsi 6 bulan banding 12 bulan jadinya harusnya kemarin selama 6 bulan kemarin itu kita harusnya bayar 54 ribu nah debitnya apa ini kan sudah di sisi kredit debitnya adalah karena perusahaan jual obligasi berarti dapat uang dapat cash nilainya berapa sebesar nilai bond payable yang dijual plus nanti si pembeli itu harus bayar dulu interest expense sebesar 54 ribu loh kok bayar interest expense padahal kan ini pembeli yang ngasih utang harusnya yang ngasih utang yang dapat bunga kenapa ini malah bayar bunga nah ini nanti meskipun awalnya ngeluarin duit segini tapi nanti pada saat bayaran bunga itu nanti uang ini balik gitu nah jadinya cash yang diterima oleh perusahaan yang menjual obligasi adalah senilai 1.064.610 oke selesai lanjut ke Desember tanggal 31 nah ini kan cut nih cut off periode sesuai sesuai tahun kalender mulai 1 Januari sampai 31 Desember biasanya kan akan buat laporan keuangan nah butuh di jurnal penyesuaian transaksi ini butuh disesuaikan apa yang disesuaikan kita butuh mengakui interest expand untuk tahun 2019 dan juga amortisasinya untuk kewajiban membayar bunganya jurnalnya seperti apa kita hitung dulu ini kebetulan dipisah ya kalau di sebelumnya kan pada saat pada akhir periode pada saat oh ini bukan jurnal penyesuaian ini jurnal jurnal utama karena kebetulan bayarnya pas 31 Desember nah itu kan interest expand bond payable kalau di jurnal penyesuaian berarti masih interest payable kita belum tiba di tanggal pembayaran tapi sudah boleh mengakui interest expand karena sudah terjadi expandnya cuma belum bayar jadi nanti disininya itu kreditnya adalah interest payable nah ini kalau dijadiin satu bentuk jurnalnya begini kalau mau dibisa antara interest pengakuan bunga dan amortisasi nanti seperti ini nah ini caranya gimana caranya gimana cara tahu interest expand nah ini pada akhir bulan kita kalikan saja 900 ribu dikali sama 12% nah ini untuk actual interest kita bayarnya segitu kreditnya karena belum jatuh tempoh pembayaran interest interestnya kan dibayarnya setiap tanggal 1 Januari sekarang baru 31 Desember tapi kita udah harus bikin laporan keuangan makanya kita jurnal dulu supaya nanti pada saat membaca laporan posisi keuangan tahu oh kita ini udah punya hak bukan hak ya kewajiban kita punya utang untuk bayar bunga 31 Desember sama 1 Januari kan cuma beda sehari kan makanya ini bunganya semuanya diakuinya di tahun 2019 tapi masih dalam bentuk utang atau payable nilainya ya sebesar nominal dikali sama kuponnya itu kalau ngomongin kupon berarti bunga yang ada di dokumen obligasi kalau market trade baru nanti yang 10% ini yield nya hasilnya 108 kreditnya interest payable untuk amortisasinya itu ini kan dalam keadaan premium ya jadi pada saat amortisasi itu akan mengurangi bond payable sehingga bond payable di sisi debit oke nilainya berapa untuk amortisasinya itu nilai apa aktual interest yang dibayar dikurang sama dikurang sama ini interest expand aktual interest itu maksudnya cash yang benar-benar keluar sama total interest expand itu dibandingin selisihnya itulah yang menjadi nilai amortisasi nah untuk tahu cash payment pembayaran bunga cash pembayaran ya pembayaran bunga yang sebenarnya itu ngeluarin cash berapa kan kayak tadi 900 ribu dikali 12% cuman udah pernah dibayarkan pada saat penerbitan itu udah pernah dibayar setengah nih nah habis itu dikurangin sama aktual bukan aktual caring amount caring amountnya dikali sama market rate terus dibobot nah ini sebenarnya 54 ribu ini bisa diganti sama bobot 6 per 12 kan ini kan kita mengakuinya tinggal sisanya itu karena 6 bulan awal sudah ada disini interest expandnya pada saat penerbitan 6 bulan selanjutnya dari 2 Juli sampai 31 Desember kita akui lagi untuk yang baris pertama diakui secara penuh karena kita mau balikin utang yang ini ini kan si pembeli bayar dulu nih nalangin dulu tapi nanti kemudian balik semua kan kan pembeli gak mungkin yang bayar bunga tapi yang yang jual obligasi itu yang punya utang nah itu yang bayar bunga jadi ini dibalikin semua kemudian yang amortisasinya aja ini yang diakui per 6 bulan sisanya ini 6 bulan sebelumnya tidak karena belum ini kan baru dibelinya pada tengah tahun jadi nilai amortisasinya segini terus tanggal 1 Januari udah waktu pembayaran bunga makanya ada transaksi bayar interest on the bonds is paid jadi interest payable kita debit karena sebelumnya dikredit kita punya utang utang kan payable itu normalnya di sisi kredit kan kalau bertambah dia termasuk kelompok liabilitas jadi pada saat berkurang dilunasi kita debit interest payable sejumlah utangnya itu berapa lalu kita keluar cash jadi cashnya ke kredit 108.000 untuk bayar utang bunga di tanggal 2 Januari ada informasi bahwa bondnya itu dengan par value 360.000 euro dibeli lagi dengan harga berapa 102 nah itu berarti nanti cara utangnya utangnya gimana kan bond ketika dibeli muncul tuh kewajiban untuk bayar obligasi makanya bond payable nya ke kredit payable ingat payable kewajiban termasuk liabilitas payable utang berarti kita harus bayar nah karena kita beli lagi utangnya berarti utang kita berkurang gitu kan berkurangnya berapa nih kita debit sebesar kita bobot dulu dari total obligasi yang kita jual kita udah beli lagi 360.000 kan obligasi biasanya dalam dokumen dokumen nah itu yang kita beli lagi nilai dokumen nya itu adalah yang nominal total nominalnya 360.000 dari 900.000 total yang kita terbitkan yang sudah terjual kemudian setelah dibobot kita kalikan sama carrying amount bond payable nya paling terbaru itu berapa awalnya kan kita kredit 1.10.610 kemudian ada lagi transaksi bond payable di debit 3.470 berarti mengurangi kredit debit berlawanan jadinya saling mengurangi nah habis itu dapatlah bond payable nilai bond nya itu yang akan kita beli kembali sebenarnya adalah nilai pasarnya adalah 400 2.856 lalu cash yang dikeluarkan untuk beli sesuai dengan informasi dimana nominalnya dikali sama tingkat tingkat harganya itu yaitu 102% jadi cash yang dikeluarkan adalah segini karena cash yang dikeluarkan lebih kecil daripada nilai bond payable yang kita beli berarti kan ada untung ya kan oh harga pasarnya itu segini 402.856 tapi kita cuma bayar 367.200 berarti kita ada untung yaitu sebesar selisihnya itu 35.656 euro akunnya apa namanya gain on extinguishment of bonds extinguishment terakhir Desember 31 itu adjusting entries are made to record the accrued interest on the bond oke kita masih punya jurnal penyesuaian lagi karena kan masih punya obligasi ini kan masih punya kewajiban tapi bukan full 900 lagi udah berkurang sebesar 360 makanya interest spend yang kita bayarkan cash yang keluar itu itu masih dalam bentuk payable kan masih dalam bentuk utang karena baru bayar nanti di tanggal 1 Januari nilainya adalah 900 ribu dikurangin 360 ribu supaya tau sisa utang kita tuh berapa dikali sama stated rate kuponnya nah ini hasilnya segini 64.800 jadi nanti di 1 Januari kita bayarnya segini kemudian ada amortisasi karena kan ada karena ini bond yang diterbitkan pada keadaan premium kan jadi nilai premiumnya tuh diamortisasi diturunkan makanya bondnya di debit di debit sebesar berapa yaitu 4372 didapat dari actual interest yang dibayarkan dikurangin sama eh bukan actual tapi cash yang dibayarkan dikurangin sama interest berdasarkan market rate kita ini eh apa namanya caring amount dikalikan sama market rate dikali sama bobotnya itu yaitu 6 per 12 jadi dapatlah segini bentar oke ini eh ini caring amount terbarunya bukan yang ini dikurang tadi ada jumlah bond pb 3470 terus habis itu berkurang lagi 402.856 nah udah gak full lagi sekit apa berapa sih nih 1 juta sekian ini karena udah kena 1 kali amortisasi sama ini dibeli lagi kan tadi bond apa obligasi yang terjual jadi nilainya gak full segini lagi jadilah nilai amortisasinya segini oke sekian videonya terima kasih sudah menonton sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati